Sejak Sunan Prawoto, Raja keempat Kesultanan Demak meninggal dunia pada tahun 1549 Karena dibunuh oleh Orang Suruan Pangeran Arya Penangsang Putra dari Pangeran Sekar Sedeng Lepen Lalu Ratu Kalinyamat Adik Sunan Prawoto Mendesak Jaga Tingkir Untuk menumpas pemberontakan dari Arya Penangsang Karena ia yang setara dengan Adik Pati Jepang itu Atas desakan Ratu Kalinyamat itulah Jaga Tingkir Mengumumkan sayembara Barang siapa dapat membunuh Arya Penangsang Akan memperoleh hadiah berupa tanah pati dan alas mentahot Yang akan menjadi wilayah Mataram Dan sayembara itu diikuti oleh Ki Juru Mertani Ki Ageng Pemanan dan Danang Suta Wijaya Anak dari Ki Ageng Pemanan Ki Juru Mertani berhasil menyusun siasat cerdik Sehingga Danang Suta Wijaya Anak Ki Ageng Pemanan berhasil Menggunuskan tombak Kiai Peleret Senjata Wasiat Sultan Hadiwijaya Ke perut Arya Penangsang Hingga ususnya terbure berlumuran darah Dan perang pun semakin senit antara pasukan Pajang dan pasukan Jepang Panolan Alhamdulillah Pemerangan antara pasukan Pajang dan pasukan Jepang Panolan Akhirnya dimenangkan oleh pasukan Pajang Pemerza yang berbahagia Terimalah kreasi tari jalan Dari pemuda-pemudi Musola Nurul Mumin Sumber Mulia Tengah Yang mengangkat tema Terbunuhnya Arya Penangsang Menangkat tema Siapa Siapa Hibat Di Bihat Dression Wa isu ku ku selamu Min'au ku milu 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 ku selamu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton